Ini sangat demokratis, walaupun kemudian saya menjadi bersalah bukan karena saya mencuri, bukan karena saya mengambil hak orang lain, bukan karena saya menindas orang lain, cuma karena tidak menggunakan contoh yang digunakan. Dalam konteks contoh itulah, saya salah, saya tidak konsisten pada nilainya yang saya perjuangan. Kenapa? Karena tidak pakai contoh gue. Karena contoh lu cuma Aris Azhar, karena contoh lu cuma... tapi gak apa-apa. Ini dinamika di mana kita sama-sama mendewasakan. Saya tidak mau mengomentari panjang tentang Kabinet Prabowo, tapi gini, logika dasarnya semakin banyak meja, semakin banyak peluang kebocoran. Semakin sedikit meja, semakin efektiflah seluruh proses perizinan, eksekusi, dan sebagainya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar, itulah kenapa kemudian Amerika Menterinya cuma 15, Cina cuma sekian, dan sebagainya. Karena prinsipnya begitu. Saya, apakah kemudian Kabinet Prabowo ini, Kabinet Balas Budi? Saya gak mau bicara itu. Saya mau bicara yang logis, di mana kita bisa memperdapatkan secara ilmiah. Kenapa negara ini cuma sekian menterinya? Kenapa ini? Kenapa kita sekian banyak? Nah, saya ingin sampaikan bahwa mereka menganut pemikiran yang sangat sederhana. Semakin banyak meja, semakin banyak waktu terbuang. Semakin banyak meja, semakin banyak potensi kebocoran. Semakin banyak meja, semakin banyak waktu untuk berkoordinasi, dan sebagainya. Ini prinsip yang sangat dasar. Oke, apakah kemudian Kabinet akan berjalan efektif? Saya berharap efektif. Karena bagaimanapun juga produk Kabinet inilah yang akan kemudian diterima oleh rakyat. Tapi saya harus menyangkal logika saya sendiri. Bagaimana mungkin dia efektif ketika jumlahnya sangat banyak. Oke, sadar gak sih bahwa yang bertambah itu tidak cuma kantor sampidinas di provinsi dan kabupaten? Sadar gak sih bahwa kemudian setiap hari akan ada ratusan mobil luara wiri dengan sirene? Dan karena bertambah sekian banyak? Sadar gak sih bahwa kemudian untuk mengganti pelang namanya saja kita akan keluarkan miliaran rupiah lagi. Pusat, dinas provinsi, dinas kabupaten, dinas kota. Idealnya kementerian itu akan sampai ke bawah sana. Artinya akan ada banyak sekali tempat dibeli, dibayar oleh negara. Akan ada kepala dinas dan itu pengeluaran baru. Nah, saya berharap tim Prabowo sudah menghitung itu semua. Kenapa? Pada ujungnya yang akan menanggung adalah rakyat dengan pajaknya. Karena 82 persen APBN kita kalau tidak salah itu dari pajak rakyat. Nah, ujung itulah yang kemudian harus kita jaga. Apakah akan terjadi seperti itu? Saya gak tahu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman di Gerindra, teman-teman di lingkaran Prabowo, tolong hitung baik-baik. Itu loh, hitung baik-baik. Kenapa? Gede banget anggarannya. Di Jawa Barat ada 27 kabupaten, kota. Apakah seluruh kementerian baru itu harus membangun dinas di tiap kabupaten, kota itu? Ada 400 sekian kabupaten, kota. Artinya akan ada 400 sekian tempat. Mejanya bagaimana? Itu dihitung dong. Dihitung. Gajinya bagaimana? Itu dihitung. Semoga saya salah. Karena kalau saya benar, menyedihkan buat rakyat. Semoga tim kajian Prabowo benar. Sehingga itu baik buat rakyat. Terima kasih.